terunlah ayat yang pertama Quran surah kedua puluh empat ayat tiga puluh satu ini point dan katakan Muhammad SAW pada perempuan-perempuan yang beriman saja ibu tolong fokus di sini dan akhwat muslimah dimanapun anda berada kalau ada ayat Quran berisi perintah ditujukan dengan kalimat Iban artinya bukan cuman perintah nilainya tapi iman kita dipertaruhkan disitu kalau ada yang melanggar ketentuan itu bukan cuman dosa, ini menunjukkan indikasi bahwa imannya dalam keadaan lemah pada saat itu ingat baik-baik ya, ini patokannya kalau ada ayat Quran dibuka dengan kalimat Iman maka informasi di ayat itu sekaligus menunjukkan indikator tingkat keimanan kita misal kalimat Iman pertama di Quran disandingkan dengan solat Quran surah kedua ayat ketiga solat disandingkan dengan Iman artinya penegakan solat pelaksanaan solat sekaligus jadi indikator tingkat keimanan kita kalau anda sedang semangat solat berangkat ke masjid jamaah sab pertama tandai teman-teman iman anda sedang kuat anda mau tahajud saat orang nonton bola anda tahajud saat orang sibuk anda buha saat orang sibuk di luar anda ke masjid itu tandanya iman anda sedang menguat disitu tapi kalau kira-kira dalam ada kondisi anda malas ke masjid malas bangun senang dengan lawannya itu menunjukkan iman sedang bermasalah dan ayat tentang perubahan keadaan perempuan dibuka dengan kalimat Iman artinya mari kita lihat ukuran tingkat keimanan perempuan dan indah bisa ukur pada keluarga anda di rumah jangan tunjuk orang lain dulu jangan-jangan satu telunjuk menunjuk pada orang lain dan tetangga tiga menunjuk pada keluarga anda lihat baik-baik wa kullil mu'minati kadakan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman lihat jaga pandangannya dia hanya boleh melihat yang baik-baik saja satu wa yahfadna furujahunna dan jaga kemudian kehormatan dirinya jangan sampai bersentuhan dengan yang bukan mahramnya jangan sampai mudah kemudian untuk menjual keadaan dirinya karena jahiliah melakukan itu perempuan beriman jangan sampai menjual kehormatannya untuk bisa menggadaikan imannya perempuan jangan sampai menjual keadaan pandangannya untuk meruntuhkan kekuatan imannya jaga pandangan kamu jaga dengan baik jaga keadaan dirimu jangan serahkan kehormatanmu pada orang lain kamu lebih daripada ratu hei perempuan beriman kalau kita katakan pada bahasa kita sekarang tidak setiap orang bisa bersalaman dengan ratu Elisabeth tidak setiap orang bisa bersalaman dengan ratu A ratu B kenapa? karena dia ratu ketika seorang akan bersalaman harus melalui prosedur yang sangat ketat dalam Islam setiap perempuan beriman dialah ratu yang sesungguhnya karena ratu dia tidak boleh disentuh kecuali orang yang berhak dan sudah mengalami prosedur untuk menyentuh ratu yang dimaksudkan jadi kalau nanti ibu misalnya atau akhwat-akhwat sekalian ada dalam satu komunitas tiba-tiba seorang laki-laki nyosor pengen salaman katakan saya ratu anda siapa? Masya Allah lu dia katakan saya raja misalnya baik tapi raja yang belum melewati prosedurnya tapi kan namamu sudah tertulis di hatiku tuliskan di buku nikah bikin status baik bikin status jangan cuma keterangan cepat bohong-bohongan kalau ada pria-pria ngasih keterangan cepat tapi isinya bohong-bohongan pria itu pria ada 4 kosa kata baru sebuah ini luar biasa apalagi kalau sudah kecebong pakai sepatu biru gak bisa apa-apa ah sudah lihat sini kita pembahasan bukan masalah lain awas hati-hati itu urusan yang lain teman-teman sudah lihat sini fokus turunlah ayat ini untuk menutup yang tidak boleh terbuka perhatikan baik-baik walayubdina zinatahuna masih ingat tadi tabarruj anta zayyanatil mar'ah dari kata zina jangan sembarangan membuka adda yubdi menampakan tapi lebih rendah daripada adhara jadi yang rendah saja jangan dibuka apalagi yang lebih tinggi daripada itu walayubdina zinatahuna dan perempuan beriman jangan mudah membuka yang sederhana pun apalagi membuka yang selebar-lebarnya tahan jangan sembarangan dibuka illa ma wahara minha kecuali memang yang boleh dan biasa terbuka illa ma wahara minha jadi perempuan lewat ayat ini tadi dituliskan aurat suatu yang terbuka diminta oleh Allah menutup auratnya kecuali kemudian boleh yang terbuka karena interaksi keseharian yang terbiasa nampak jadi tertutup tutup dengan tiri supaya tidak kelihatan nampak dalam bahasa Arab sesuatu yang ditutup halus disebut dengan satran namanya kalau tutupnya kuat disebut dengan hijab namanya baik ini ada kan suka ada penutup ya dalam kajian misalnya kan laki-laki perempuan kalau penutupnya seperti gorden itu satran namanya satran kalau penutupnya dari triplek yang sama sekali gak nampak kesananya ya kasar misalnya begini itu hijab namanya perhatikan bahasa-bahasanya satrul aurat bukan hijab ul aurat kalau hijab pakai triplek kalau sarung tangan dari triplek gitu kan Masya Allah luar biasa pakaian dari triplek kepalanya topeng baja misalnya kan nah itu hijab namanya kalau ini satrun perhatikan detil-detil diksinya tuh pas banget jadi kalau ini bukan perkataan-perkataan yang memang sudah muncul dari nilai kefasihan mustahil akan hadir disini satrun disatukan dengan aurat muncullah istilah istilah disini dengan satrul aurat ayat pertama turun di Quran adalah ayat yang menjaga kehormatan perempuan satrul aurat mencegah dan menutup segala yang tidak boleh tampak satrul aurat fokus pertama kata Quran tutup semua kecuali yang biasa nampak nah satrul aurat disini teman-teman sekalian dibagi dua bagian pelan-pelan satrul aurat nanti auratnya dibagi pada dua bagian pertama ada aurat satrun aurat satrun aurat yang ditutup jadi memang normalnya mau dilihat orang mau tidak tutup tutup karena ada hal yang tidak nampak yang biasa ditampakkan jadi gak enak harusnya memang gak boleh tampak misal dari batas pusar sampai diganti ke bawah ada orang gak ada orang tutup karena walaupun gak ada orang anda gak akan enak tampil tanpa busana ya bedakan bedanya antara hewan dengan manusia hewan itu nyaman tampil tanpa busana manusia nyaman tampil dengan busana makanya kalau anda misalnya punya atau isang-isang ke kebun binatang atau anda punya peliharaan misalnya anda punya monyet peliharaan anda pakai ikan misalnya pakaian dia gak akan gerah dengan itu karena dia tidak akan merasa nyaman karena kebiasaannya tanpa pakaian silahkan cek lagi misalnya anda punya ayam peliharaan pakai ikan kemudian pakaian khusus ayam dia akan gerisah karena merasa tidak nyaman mau berkokok kehalang mau gerak kehalang karena biasanya tidak berbusana begitu binatang dikasih busana jangankan andanya hewannya pun gak akan nyaman jelas ya baik sebaliknya manusia bedanya akan gak enak tampil tanpa busana akan gelisah dia gak nyaman silahkan cek kalau tidak percaya anda dalam keadaan tanpa busana itu gak akan nyaman minimal ada tubuh yang harus ditutup makanya kalau ada misalnya perempuan atau laki-laki terlebih laki-laki misalnya senang tampil tanpa busana maka ada masalah dalam kejiwaannya ada masalah ada masalah ada masalah karena tertukar antara sifat hewan kemanusiaannya paham seperti ini saya sarankan jangan berlomba membuka-buka diri karena binatang lebih jagoan disitu nah sekarang jadi ada yang dinamakan aurat aurat satr satrul aurat artinya menutup keadaan diri dalam kondisi apapun tampil dalam keadaan tertutup dalam kondisi mohon maaf dalam kondisi tidak bersama orang lain itu normal kita tidur berpakaian kita duduk berpakaian sekalipun tidak ada orang lain itu namanya satrul aurat menutup yang terbuka ada yang kedua aurat unnavar aurat unnavar bukan sekadar nutup biasa tapi ditutup dari pandangan-pandangan yang tidak biasa nawar itu pandangan aurat unnavar sudah nafasa pertama wala yubdina zina menunjukkan kalimat turun ayat unnavar turun ayat kerudung tutup kerudung lihat fasenya lihat fasenya lihat fasenya awalnya tidak langsung kemudian pakaian menutup keseluruhan terlebih dahulu kerudung tapi tidak sampai dengan kerudung saja karena ada kalimat sampai ke batas bagian tubuh tubuh bawah artinya menutup leher jadi yang diminta oleh ayat ini bukan sekadar kerudung bungkus bukan anda tahu kan kalau misalnya ada barang dibungkus bungkus jadi gitu kan ini bukan cuma bungkus bedakan bungkus dengan tutup kata koran tutup dengan kerudung sampai melewati lehernya minimal pada batas tubuh jadi awal-awal pakai kerudung leher jangan kelihatan jangan sampai kemudian kerudung dipakai begini lehernya nampak begini misalnya jelas ya nah ini fasenya awal ayat pertama turun saya bacakan satu keterangan yang sangat baik sekali saya simpulkan disini ini pada hadis riwayat al-bukhari nanti teman-teman saya coba titipkan di kepanitia ini nanti bisa dikopi oleh teman-teman sekalian di kesimpulan empat madhabnya nanti saya bacakan di akhirnya baik saya langsung bacakan lihat di al-bukhari nomor hadis 4759 saya bacakan hadisnya lama nazalat hadhil ayat wal yadribna bi khumrihina ala juyubihina ketika turun ayat ini tentang kerudung tadi akhadna uzrahunna fasyakhunna min qibal hawashi faktamarnabihah maka ketika ayat itu turun semua perempuan-perempuan beriman ingin membuktikan keimanannya di hadapan Allah maka mereka berebut mencari kain-kain yang mungkin didapatkan bahkan disebutkan disini min qibalil hawashi tidak sedikit dari orang yang perempuan yang merobek kain selimutnya hanya untuk sekedar membuktikan imannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala anda bayangkan sifat orang-orang beriman pada masa itu begitu turun ayat tidak nanya kok ditutup ya ya kok begini ya ya kok begitu ya ya baik teman-teman tiba-tiba apa yang terjadi yang jadi pertanyaan mereka hanya satu apakah keimanan saya benar diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak maka mereka berlombang membuktikan keimanannya bukan masalah kerudungnya bukan masalah kerudungnya tapi masalah imannya itu poin pentingnya ya itu yang penting saya dapat pengakuan dari Allah mau kerudung begini kerudung begitu itu persoalan yang lain maka ada yang merobek selimutnya ada yang merobek spraynya ada yang merobek kainnya demi apa? demi membuktikan keimanan yang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala zaman dulu gak punya kerudung robek selimut zaman sekarang kerudung apa model yang tidak ada? kerudung apa? sekarang terbentang zaman dibebaskan dari keburukan dilindungi kehormatan semua mencari barang untuk membuktikan keimanannya sekarang barang semua terbentang dan tidak ada alasan bagi perempuan-perempuan beriman untuk menghindari nilai-nilai yang seperti itu teman-teman sepalian saya kembalikan jadi mereka kemudian pakai itu untuk menutup bagian kepala sampai dengan kebagian lehernya let's go selamat menikmati